Seorang santri tega menikam ustazahnya sendiri di pondok pesantren hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di pondok pesantren Jalan Danau Rangas, Palangkeraya, Kalimantan Tengah, pada Selasa, 14 Mei 2024, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, pelaku beri sinyal FA, sedangkan ustazah yang menjadi korban berinisial N. Santri yang berusia 13 tahun itu tega menikam ustazah yang sedang tidur hingga tewas. Bahkan kepala dan dada ustazah tersebut mendapat tusukan sebanyak 9 kali. Kapol Resta Palangkeraya Kombes Budi Santosa mengungkapkan, pembunuhan tersebut berawal ketika pelaku FA sedang tidur di dalam Masjid Asalam yang berada di lingkungan pesantren. Lalu, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, pelaku bangun dari tidurnya. Ia kemudian langsung menuju rumah korban yang juga berada di lingkungan pesantren. Pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci kemudian mengambil senjata tajam yang berada di dapur, kata Budi dikutip tribunews.com, Rabu, 15 Mei 2024. Budi melanjutkan, pelaku FA kemudian mendatangi korban yang saat itu sedang tidur di kamarnya. Tanpa basa-basi, pelaku FA langsung menusuk wajah korban beberapa kali. Selain itu, pelaku FA juga sempat menusuk dada korban. Pelaku melakukan penusukan di bagian kepala korban sebanyak 8 tusukan dan di dada sebanyak 1 tusukan, ucap Budi. Tak hanya melakukan penusukan terhadap korban, kata Budi, pelaku FA juga sempat memukul mata kanan korban. Korban N yang mendapat serangan tiba-tiba sempat berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut kemudian didengar oleh seorang guru di pesantren tersebut. Tanpa membuang waktu, rekan korban pun langsung bergegas mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban N sudah bersimbah darah. Mendapati kejadian tersebut, pengurus pesantren kemudian bergegas membawa korban ke RS Betang Pambelum untuk dilakukan pertolongan medis, tutur Budi. Sayangnya, Budi mengatakan, meskipun sempat mendapatkan perawatan medis, nyawa korban tidak tertolong. Korban kemudian dibawa ke RSUD Doris Silvanus untuk dilakukan visum et repertum dan hasilnya korban tewas karena pendarahan hebat, ujar Budi. Sementara itu, Budi menambahkan, pihak kepolisian telah menangkap pelaku FA setelah peristiwa pembunuhan yang dilakukannya tersebut. Kepada polisi, Budi menyebut pelaku FA mengaku kesurupan dan tidak sadar ketika melakukan pembunuhan terhadap korban ustazah N. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku adalah dendam terhadap hukuman yang diberikan oleh korban. Pada Desember 2023, pelaku telah melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman berupa dijemur. Kemudian, pada tanggal 13 Mei, pelaku kembali melakukan pelanggaran dengan keluar dari pondok pesantren tanpa izin. Sebagai hukuman, pelaku disuruh menyalin Al-Hur'an sebanyak 2 jus, ungkap Budi, Kamis, 16 Mei 2024. Selanjutnya pada 14 Mei, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, setelah selesai melakukan tugas hukuman, pelaku teringat akan rasa benci dan dendam terhadap korban hingga akhirnya melakukan pembunuhan tersebut. Untuk proses hukum, pelaku disangkakan dengan pasal 338 tentang pembunuhan yang dilapis dengan pasal 351 ayat 3. Meskipun usia pelaku baru 13 tahun, pihak kepolisian tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku di mana penahanan tidak dapat dilakukan terhadap anak di bawah usia 14 tahun. Namun, pelaku diwajibkan untuk melaporkan diri ke Polresta Palangkeraya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!